Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 1045. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Leluhur kekuat seperti itu di dunia ini Sebelumnya, leluhur kekuat seperti itu di dunia ini. Sebelumnya, leluhur keluarga Jiang melihat Kinchen keluar dari makam pedang hidup-hidup. Berpikir bahwa itu mungkin hanyalah keberuntungan. Akan tetapi semua orang terkejut bahwa Kinchen bisa keluar hidup-hidup. Itu pastilah bukan dengan keberuntungan tetapi dengan kekuatan. Boom, terjadi ledakan di mana-mana. Di bawah tanah, kedua belah pihak saling bertarung. Dan tanah bergelombang seperti naga raksasa. Dan gunung-gunung meledak. Adegan ini terlalu menakutkan dan menyeramkan. Banyak orang bersembunyi di kehampaan menatap tanah di bawah. Tetapi tidak berani mendekat. Hanya menunggu hasil pertarungan antara Kinchen dan yang mulia racun kekacauan dengan cemas. Pada saat ini, Kinchen terus mengayunkan pedang karat misterius. Dia terjerat pertarungan dengan yang mulia racun kekacauan. Dan dia bertarung secara fisik karena jaraknya yang begitu dekat. Pedang karat misterius itu pun tidak dapat memberikan efeknya sama sekali. Akan tetapi kali ini, yang mulia racun kekacauan juga benar-benar terkejut. Dia menemukan fisik Kinchen sangat kokoh. Dan dia telah bertarung melawannya. Tetapi dia pun tidak dapat melukai Kinchen sama sekali. Dia tahu kekuatannya sendiri. Dia telah menelan buah yang kacau dan lalu menerobos. Dan dia memiliki energi kekacauan. Meskipun dia diserang oleh racun itu sendiri. Dan dia juga tidak punya banyak waktu untuk hidup. Tetapi bagaimanapun juga. Dia memiliki energi kacau. Energi ini sangat luar biasa. Dagingnya sangat kuat. Dia tidak pernah terlalu terluka. Saat bertarung dengan King Shui Gu Hua waktu dulu. Dari segi kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan King Shui Gu Hua. Akan tetapi dari segi pertahanan. Di bawah energi kekacauan di tubuhnya, dia tidak kalah dengan siapapun. Karena energi kekacauannya ini sangat spesial. Mengubah raga dan ruh di baptis. Agar tidak bisa menusuk pedang ilahi. Harta rahasia sulit untuk melaukai tubuhnya. Dan tubuhnya hampir dimurnikan menjadi harta spiritual. Tentu saja racun yang dibawa dalam buah kekacauan juga masih dapat merusak tubuh fisiknya. Sehingga menyebabkan organ dalamnya menghitam. Dia memperkirakan bahwa bahkan ahli yang mulia pun tidak ada yang bisa menekan dirinya sendiri dalam pertarungan fisik. Namun dia tidak menyangka anak ini bisa menandinginya. Dan dia juga menyadari bahwa anak ini hanyalah seorang seniman bela diri setengah langkah. Dan dia bahkan belum berhasil menembus sepenuhnya. Dia tidak kaget di depannya. Enam tulang pedang di tubuh Qin Chen bersinar terang. Ototnya sangat cernih dan mengandung vitalitas dan darah yang melonjak. Qin Chen juga memahami sesuatu meskipun tubuh lawan kuat. Namun serangannya tidak terlalu kuat. Bahkan dibandingkan dengan Jugeru Long yang bertarung di makam pedang. Mungkin tidak seburuk serangan lawan. Orang ini memiliki cangkang kura-kura. Pertahanannya kuat dan mengerikan akan tetapi serangannya di bawah rata-rata. Tentu saja jika Qin Chen digantikan dengan ahli setengah langkah yang mulia lainnya. Itu mungkin bisa dibunuh oleh yang mulia racun kekacauan hanya dengan satu tangannya. Akan tetapi sayang sekali dia bertemu dengan Qin Chen. Tubuh Qin Chen telah dibaptis melalui 9 kali di 6 jalan pedang reinkarnasi. Tubuh Qin Chen telah lama menjadi kuat sehingga mencapai tingkat yang mengerikan. Tulangnya terbuat dari tulang pedang dan organ dalamnya menyatu dengan harta karun. Otot darah itu juga mengandung kekuatan guntur. Membuat tubuh fisik Qin Chen kuat dan menakutkan. Lebih kuat dari rata-rata yang mulia. Boom! Kedua belah pihak terus bertempur. Tubuh fisik bertabrakan dan raungan yang mengerikan. Kekosongan terus-menerus dibombardir. Tanah di sekitarnya terus-menerus meledak. Dan energi yang dahsyat terus naik ke langit. Yang mulia racun kekacauan ini apakah itu benar-benar yang mulia? Itu hanya kura-kura. Itu seperti sesuatu yang sangat keras. Kata Qin Chen dia menggertahkan giginya dan terus melayangkan serangannya. Saya tidak percaya lagi. Kata yang mulia racun kekacauan dia marung marah. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Qin Chen matanya menjadi hijau. Dia seorang ahli yang mulia yang bermaretabat di jebak oleh seorang pemuda. Saya khawatir di mas depan dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Dia menjadi gila dan terus menyerang. Keduanya bergegas keluar dari tanah menimbulkan seruan semua orang. Kedua cahaya itu terus bertabrakan dan dibawah pandangan orang banyak. Kekuatan beracun yang mengerikan bertahan di tubuh yang mulia racun kekacauan. Dan itu langsung membungkus Qin Chen dalam sekejap. Segera Qin Chen merasa seluruh bagian tubuhnya mulai hancur. Kekuatan beracun ini terlalu mengerikan. Segera itu mengkorosi tubuh Qin Chen menghancurkan tubuh Qin Chen dari dalam. Qin Chen Chen Shao Ji Uxu dan yang lainnya berseru ekspresi mereka terkejut. Hahaha Nah tunggu kematian. Kamu tidak akan bisa lepas dari kematian di bawah selubung kekuatan beracun ini. Teriak yang mulia racun kekacauan dia mencibir. Ini adalah racun yang bahkan ahli yang mulia pun tidak bisa menolaknya. Bagaimana Qin Chen? Seorang setengah langkah bisa menolaknya. Dia mencibir kepada Qin Chen menunggu Qin Chen terkorosi dalam kekuatan ini. Yu Kiansu dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan mereka semua merasakan betapa buruknya racun ini. Saat ini di tubuh Qin Chen asal usulnya dengan cepat terkorosi. Dan kekuatan ini menembus ke setiap bagian tubuhnya. Seolah-olah itu telah meresap. Napas kacau muncul di benak Qin Chen. Selain itu, di dalam tubuh Qin Chen, kitab asal usul muncul dan peradaban racun setelah peradaban kekacauan mulai bersinar dengan cepat menguraikan esensi racun ini. Benar sekali, Qin Chen saat ini sedang mencoba menganalisis asal usul racun yang aneh ini. Segera di atas kepala Qin Chen tungkupil 10.000 Dao Qing Jin dan Istana Ji Shao Dao muncul pada saat yang bersamaan. Dua tungkupil itu, satu atas dan bawah. Qin Chen duduk di tungkupil 10.000 Dao Qing Jin dengan warna ungu di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api racun surgawi. Dan nyala api yang berkobar terus mengalir turun. Qin Chen menggunakan keterampilan alkimianya untuk menganalisis racun aneh ini. Apa? Anak ini bahkan tidak mati. Dia membawakanku racun ini. Kata yang mulia racun kekacauan matanya melebar. Dia memperlihatkan warna yang luar biasa. Meskipun Qin Chen mungkin tidak mampu menahan racun pada akhirnya. Akan tetapi kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang sudah cukup untuk mengejutkannya. Sementara saat ini Qin Chen sendiri terkejut. Karena meskipun dia mendesak kitab asal. Peradaban racun dalam pikirannya juga melonjak. Dan warisan yang mulia racun surgawi juga telah digunakan. Akan tetapi dia masih belum bisa menguraikan inti sari racun aneh ini. Racun aneh ini seolah-olah surga hidup di langit dan di bumi. Itu mengandung kebenaran tertinggi dari surga. Dan tidak mungkin dikendalikan dengan mudah. Racun macam apa ini? Kata Qin Chen pikirannya dengan cepat melonjak. Dan dia terus membolak-balik buku klasik racun yang diberikan kepadanya. Dari yang mulia racun surgawi. Dia berharap untuk mengetahui asal-usul sebenarnya dari racun ini. Sementara di samping yang mulia racun kekacauan. Telah melihat bahwa Qin Chen sebenarnya telah menolak invasi racun miliknya. Dan kemudian dia menus dingin. Dia tidak peduli lagi kepada Qin Chen. Tetapi kemudian dia menyerang ke arah keluarga Kingsui di bawah. Denganku di sini kamu tidak akan bisa melakukan apapun kepada keluarga Kingsui. Kata Qin Chen dia menus dingin. Sambil menganalisis racun aneh ini. Dia juga mendesak istana Ji Xiaodau. Dan langsung membombardi yang mulia racun kekacauan. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Dan kamu masih ingin melindungi orang lain. Kata yang mulia racun kekacauan dia mencibir dengan Ji Ji. Dan lalu menepuk telapak tangannya ke arah istana Ji Xiaodau. Akan tetapi pada saat itu. Tiba-tiba napas waktu yang tak terlihat berputar antara langit dan bumi. Seketika. Aturan waktu di dunia ini sepertinya mengalami stagnasi untuk sesaat. Dan boom. Seketika itu. Di bawah aturan waktu. Istana Ji Xiaodau itu langsung menghantam tubuh yang mulia racun kekacauan. Dan mengguncangnya. Sial. Kata yang mulia racun kekacauan dia marah. Dia terbatuk-batuk setelah dipukul dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Di dalam darah itu. Kekuatan korosif yang mengerikan meresap. Yang merupakan luka dalamnya. Yang mulia racun kekacauan memandang Qin Chen dengan marah. Dia menyadari sebelumnya itu adalah aturan waktu. Dia tidak mengerti lagi trik macam apa yang dimiliki oleh anak ini. Saya tidak percaya lagi. Kata yang mulia racun kekacauan dia segera menjauh dari Qin Chen. Dan kemudian mulai menghadapi keluarga King Sui lagi. Boom. Di kejauhan antara langit dan bumi. Peri rubah berekor sembilan muncul. Itu adalah King Kyuji. Dengan cahaya berkabut memancar dari tubuhnya. Teknik persona yang kuat tiba-tiba menyelimuti yang mulia racun kekacauan. Seketika di bawah teknik persona King Kyuji. Mata yang mulia racun kekacauan itu bingung untuk sesaat. Segera menggunakan kesempatan itu. Ji Wuxu, Yukiansu, dan Ji Ruyu mengambil kesempatan. Dan mereka bertiga langsung melayangkan serangannya. Dan serangan mereka bertiga. Langsung menghentam yang mulia racun kekacauan. Dan segera meledakkan yang mulia racun kekacauan. Segera yang mulia racun kekacauan itu terbang terbalik lagi. Segera semburan darah gelap lainnya dengan racun menyembur keluar dari mulut yang mulia racun kekacauan. Dan yang mulia racun kekacauan menjadi gila ketika dia bangun lagi. Dan yang mulia racun kekacauan menjadi sangat marah. Dan boom! Ada cahaya beracun yang mengerikan di tubuhnya dan dia ingin meracuni Ji Wuxu dan yang lainnya. Namun begitu cahaya beracun ini muncul di wajahnya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia batuk dan memuntahkan beberapa darah hitam beracun lagi dari mulutnya. Tidak pergi. Kata yang mulia racun kekacauan hatinya benar-benar tenggelam. Dia tahu bahwa dia telah terlalu sering mengaktifkan racun di tubuhnya. Menyebabkan racun tersebut bereaksi. Dan malah mulai menyerang asalnya sendiri. Dia awalnya diracuni. Selama puluhan ribu tahun dia telah berusaha menekan racun di tubuhnya. Tetapi kali ini dia dibuat pusing oleh Qin Chen. Dia ingin mengeluarkan racun itu untuk membunuh Qin Chen. Akan tetapi itu malah menyebabkan racun di tubuhnya keluar sepenuhnya. Saat ini kulit di tubuhnya mulai membusuk. Dan rasa sakit yang tajam langsung menjalar ke dalam pikirannya. Menyebabkan dia mengaum kesakitan. Ketika mengaum kesakitan. Kekuatan mengerikan dari yang mulia racun kekacauan itu melanda ke sekitar. Seketika itu pegunungan di sekitarnya meledak. Nampak lelur keluarga Jiang dan orang lainnya yang bersembunyi di kejauhan juga tersapu oleh kekuatan ini. Mata mereka terbang keluar dari kehampaan karena amarah. Dan kemudian darah menyembur keluar dari mulut mereka. Ditemukan kata Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen yang telah menganalisis sumber racun itu. Dia tiba-tiba merasakan ekstasi yang kuat di matanya. Karena setelah lama mencari racun klasik yang diajarkan oleh yang mulia racun surgawi. Qin Chen akhirnya menemukannya. Ada catatan buah-buahan kekacauan yang mirip dengan racun ini. Buah Solanum. Dikabarkan bahwa ketika kekacauan dunia terbuka. Banyak buah kekacauan yang bisa lahir. Dan buah Solanum itu adalah salah satunya. Buah jenis ini itu mengandung aura kekacauan yang mencengangkan. Yang dapat mengubah tubuh seorang pejuang dan mengembangkan tubuh kekacauan. Di saat yang sama. Buah ini juga membawa jejak gas beracun dari pembukaan langit dan bumi. Gas beracun ini melompat keluar dari tiga alam dan tidak termasuk dalam lima elemen. Itu adalah racun kekacauan. Legenda mengatakan bahwa racun buah Solanum sangat sulit untuk dihilangkan. Karena merupakan pancaran racun yang dihasilkan saat lahirnya kekacauan. Yang diserap saat buah Solanum matang. Meskipun hanya menyerap sedikit saja. Tetapi hal itu tidak mudah untuk dihilangkan. Karena itu dilahirkan dengan surga dan jalan surga. Dilahirkan dan dibesarkan yang merupakan kesayangan segala sesuatu. Pantas saja racun ini begitu mengerikan. Legenda mengatakan bahwa. Bahkan sedikitpun racun semacam itu dapat meracuni para penguasa tertinggi. Dan tidak ada aturan yang dapat melenyapkannya. Dan alasan mengapa yang mulia racun kekacauan tidak mati adalah karena. Setelah dia menelan buah ini. Dia diubah oleh energi kekacauan di dalamnya. Dan basis kultipasinya menerobos. Dan dia menjadi ahli yang mulia. Oleh karena itu, dia membentuk tubuh yang sedikit kacau. Aura kekacauan dari tubuh kekacauan. Kekacauan beracun dapat bertahan di bawah racun ini. Jika tidak, jika digantikan oleh seniman bela diri lain. Itu mungkin sudah lama mati. Ketika menelan buah Solanum. Atau disebut juga buah bunga matahari naga ini. Ternyata itu buah bunga matahari naga. Kata Qin Chen dia menebak asal-muasal buah ini. Qin Chen terkejut. Berdasarkan warisan yang mulia racun surgawi. Dia menganalisis toksinnya dengan cermat. Dan ternyata, ciri-ciri toksin pada buah bunga matahari naga itu sangat mirip. Pir racun surgawi adalah kekuatan besar dalam daur racun kuno. Untuk menjebaknya, Ras Iblis mengirim banyak ahli yang mulia dari Ras Iblis Jiwa dan Ras Iblis Top lainnya untuk menekannya. Tidak ada duanya di surga. Akan tetapi bahkan yang mulia racun surgawi pun belum pernah melihat yang namanya buah bunga matahari naga ini. Melainkan, hanya melihatnya di buku-buku kuno. Jadi semua analisis yang mulia pi racun surgawi hanyalah spekulasi dari teori tentang buah bunga matahari naga. Boom! Pada saat ini Qin Chen benar-benar tenggelam menggunakan catatan dari yang mulia racun surgawi. Dan mulai merasakan kekuatan racun ini. Kekuatan beracun ini melonjak di tubuh Qin Chen. Dan dalam buku asal-usul di benak Qin Chen, tiba-tiba peradaban beracun yang lebih menakjubkan muncul. Dan boom! Gas racun korosif yang semangat tertinggal di tubuh Qin Chen segera bergabung dengan api racun surgawi. Dan nampak api racun surgawi yang awalnya memancarkan cahai hijau tua. Nampak itu terus melonjak. Seolah-olah itu telah meningkat. Kekuatan beracun yang dapat membakar dao surga dan menekan segalanya terpancar dari api racun surgawi. Apa promosi ini? Kata Qin Chen dia merasakan peningkatan pada api racun surgawi. Dengan kata lain setelah api racun surgawi menyerap jejak kekuatan racun ini, itu sudah cukup untuk melukai ahli yang mulia. Ini hanya karena penyerapan sedikit racun. Namun jika dapat menyerap semua kekuatan racun yang ada di tubuh yang mulia racun kekacauan, api racun surgawi pasti dapat naik tingkat ke tingkat yang lebih mencengangkan lagi. Dan mungkin akan menjadi kartu trup lainnya bagi Qin Chen. Tiba-tiba mata Qin Chen menatap yang mulia racun kekacauan dan ada cahaya redup di matanya. Orang ini adalah harta karun yang besar. Karena entah itu energi kekacauan di tubuhnya atau racun buah solanum itu benar-benar berlawanan dengan langit. Saat ini yang mulia racun kekacauan merasakan tatapan Qin Chen. Wajahnya berubah menjadi hijau. Karena mata Qin Chen terlalu menakutkan dan tajam ketika melihatnya. Itu menatapnya seolah-olah Qin Chen melihat keindahan yang tidak tara. Tatapan Qin Chen sangat tajam melihatnya seperti melihat harta karun. Itu tidak benar. Yang mulia racun kekacauan langsung bingung. Saat itu, dia adalah pria tampan. Tetapi sekarang dia adalah pria yang buruk rupa. Untuk apa anak itu menatapnya seperti ini? Tiba-tiba yang mulia racun kekacauan menatap Qin Chen. Kulit kepelanya mati rasa. Seluruh tubuhnya berdiri. Dan cahaya mengerikan keluar dari pupil matanya. Dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Wajah kecil. Bagaimana racun di tubuhmu bisa hilang? Kata yang mulia racun kekacauan. Dia tidak bisa mempercayainya. Karena racun yang dia bungkus kepada Qin Chen sebelumnya saat ini telah perlahan menghilang dengan cepat. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sangat yakin racun di dalam tubuhnya sangat mengerikan. Bahkan ahli yang mulia pun mungkin tidak akan dapat dengan mudah membuangnya. Ji Wuxu, Raja Iblis Liger dan yang lainnya sebelumnya diracuni. Masih membusuk di seluruh kulitnya. Dan wajah mereka berwarna hijau. Karena mereka tidak bisa menyingkirkannya. Mereka hanya bisa melawan lalu membiarkannya hilang dengan sendirinya. Akan tetapi pada saat ini, racun di tubuh Qin Chen secara aktif menghilang. Seolah-olah itu diserap ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Apakah ini yang kamu bicarakan? Dan kata Qin Chen seraya mendesak api racun surgawi. Dia tersenyum tipis di sudut melutnya. Dan tiba-tiba, racun hijau berkabut perlahan naik ke tangan Qin Chen. Seperti untayan asap biru itu terus berbutar. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kata yang mulai racun kekacauan dia berkata dengan takjub. Kulit kepalanya mati rasa dan bulu kuduknya merinding. Selama bertahun-tahun dia telah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menahan racun ini. Akan tetapi setelah bertahun-tahun dia tidak pernah menemukan caranya. Namun sekarang bagaimana Qin Chen melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Napas yang mulia racun kekacauan langsung menjadi terengah-engah. Jika dia bisa mendapatkan metode Qin Chen untuk mengendalikan racun ini maka...